WSPP itu kan mengurangi orang untuk keluar rumah ya. Nah tentu kalau orang semakin banyak tidak keluar rumah ya, tidak bekerja, tidak belanja, itu sudah pasti akan menimbulkan permintaannya lebih lesu terhadap dunia usaha. Itu kan konsekuensi logis dari kondisi itu. Dan itu universal ya. Jadi yang namanya pengurangan orang keluar rumah itu adalah universal. Dan memang bagi dunia usaha pasti dampaknya akan sangat terasa, sangat sesurut dibandingkan kondisi yang sebelumnya sih, sebetulnya bulan 1-2 bulan yang lalu kita sudah mulai agak bangkit ya, tentu dengan adanya pengetatan ini akan kembali turun. Seberapa besar sih Pak dampaknya dari pengetatan PSBB ini setelah 2 minggu sudah berjalan ke dunia usaha seperti apa? Iya, kalau misalnya hotel gitu ya, waktu hotel untuk restoran ya, pada waktu April, Mei, pada waktu ketat itu kan kita sebenarnya okupensinya antara 5 sampai paling tinggi ya 20 persen gitu ya. Nah kemudian ada pelonggaran sedikit itu bisa naik sampai 30 persen. Tapi ya dengan pengetatan ini pasti ya nanti akan turun lagi, akan mengalami kesulitan lagi ya. Terutama misalnya restoran ya karena nanti tidak boleh dine-in, harus take away itu pasti akan nyata dampaknya. Dan ini pengorbanan ini memang seyugianya bisa membuahkan hasil gitu. Artinya apa? Artinya kalau angka penularan masih tinggi memang akan sulit diharapkan ekonomi itu akan membaik. Nah karena itu upaya-upaya pengetatan ini harus bisa membuahkan hasil ya. Yang tentu harus dipahami bahwa persoalan itu bukan semata-mata di hotel atau di restoran. Karena hotel dan restoran ini kan boleh dibilang tingkat penularannya kan kasusnya itu kan kecil ya. Dan mungkin belum-belum ada berita yang signifikan di situ. Artinya menurut Bapak pengetatan PSBB ini memang urgent untuk dilakukan ya Pak? Apa penting untuk dilakukan walaupun harus mengorbankan dunia usaha dalam jangka waktu singkat? Ya tapi pengorbanan itu harus membuahkan hasil gitu loh. Jangan hanya sekedar pengorbanan yang pundang pengorbanan terus-menerus. Dalam pengertian begini, ya kan sebenarnya penularan itu yang kemungkinan terjadi kan di luar ya. Bukan di perkantoran, bukan di mall ya. Pasti di dalam proses orang menuju itu. Karena biasanya orang yang berkantor, ya kalau di Jakarta berarti berkantor. Kalau ke mall itu biasanya pasti sekarang ya orang-orang yang kalangan menengah atas lah yang masih punya tabungan. Dan mereka itu umumnya lebih disiplin, ya lebih ketat di dalam menjalankan protokol ya. Tapi di dalam perjalanan secara umum, di luar itu kan susah dikontrol gitu loh. Oleh karena itu pengetatan di luar itu juga penting dilakukan. Terima kasih sudah menonton.